sendiri karena sambutan itu yang mengena itu bukan yang kalian hafalkan dari teks melainkan yang kalian rangkai sendiri itu lebih mengena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan bertemu lagi nih di channel msukronvasi ya oke pada kali ini ya kesempatan kali ini saya akan meng-share atau berbagi nih sedikit ya yaitu sambutan yang sangat singkat sekali dan ini cocok sekali untuk pemula Oke lalu tanpa basa-basi ya jangan lupa like share and subscribe dulu langsung saja kita ke teksnya Oke guys bagi kalian yang pertama kali mau sambutan dan bingung teksnya ini cocok sekali nih buat kalian untuk menghindari demam panggung ya kalian bisa gunakan teks ini ya karena ini sangat singkat sekali teman-teman oke lalu saja ya saya sebelum menyampaikan teksnya saya kasih gambaran dulu ya bagaimana bentuk poin-poin atau garis besarnya sambutan yang sangat singkat ini ya teman-teman intinya sambutan itu terdiri cuma dua inti ya intinya dua yaitu ucapan terima kasih sama mohon maaf udah itu doang dua doang nah yang menjadikan lama itu yaitu merangkai kata-katanya saja ya nah saat ini saya akan memberikan supaya lebih singkat ya teman-teman lebih singkat itu yang pertama mukodimahnya mukodimah yang seperti Alhamdulillahirrohabila'alamin wabinaisdainya kalian itu pilih yang pendek kalian bisa lihat di video yang ini ya teman-teman sini ada lima mukodimah ya yang populer dan sering digunakan nah kalian bisa pilih salah satu ya kalau enggak cek aja di kolom komentar ada lima mukodimah enam mukodimah pilihan ya teman-teman itu disesuaikan saja pilih yang paling pendek dan mudah dihafal ya tapi untuk kali ini saya akan memberikan yang versi lebih pendeknya lagi ya teman-teman itu yang pertama terus yang kedua itu memberi ulu salam atau ulu penghormatan ya teman-teman yang kami hormati ya ini disingkat saja teman-teman kalian jangan disebutkan satu persatu tapi disingkat lebih globalnya gitu aja supaya lebih singkat terus yang terus setelah itu itu apa itu Alhamdulillah salam 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 nah ini juga disingkat saja ya supaya mendapatkan kalimat yang memang akurat dan langsung mudah dipahami nah selanjutnya itu diisi oleh dua ini teman-teman permohonan maaf dan apa itu terima kasih nah ini permohonan maaf dan terima kasih nanti bisa kalian rangai sendiri ya saya cuma memberikan yang tadi mukodimah terus ulu salam atau penghormatan ya teman-teman terus penutup oke langsung saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa salim ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad amma ta'ad yang saya hormati beliau al-mukarram bapak gaya jifulan bin fulan yang kami hormati sekena pengurus musola sekena panitia dan tidak ketinggalan juga para hadirin jamaah musola atau para hadirin acara maulidur rasul nah ini disesuaikan sendiri ya teman-teman yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin karena nikmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini tidak ketinggalan salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya amin Allahumma amin nah nanti ini disesuaikan ya kalian ya ini sudah singkat nanti ini yang Alhamdulillah yang mohon maaf yang apa itu tadi permohonan maaf sama terima kasih ini disesuaikan ya langsung saja kita ke penutup ini nanti dibuat kalian sendiri jadi buat kalimat yang sesingkat-singkatnya ya kita ke penutup ini penutupnya sangat singkat cukup sekian dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah kayak gitu teman-teman jadi itu yang pembuka itu versi saya ya jadi silahkan di aplikasikan sendiri kalian raja sendiri karena sambutan itu yang mengena itu bukan yang kalian hafalkan dari teks melainkan yang kalian rangkai sendiri itu lebih mengena dan itu lebih mudah dibahami dan mudah kalian untuk menyampaikannya jangan lupa like, share, and subscribe langsung saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati